Terima kasih. Terima kasih. Nah, kami-kami ini kalau tidak ada pertandingan mau makan apa, penjualan merchandise drop, tidak ada apa-apa. Jadi kalau menurut saya kondisi ini tidak hanya mencari korban orang meninggal, tapi yang banyak nanti orang miskin. Ya kan banyak sekali teman-teman kita yang hidupnya, nah kadang-kadang kan di bola ini kan berbicara hanya areanya klub doang. Iya, padahal tidak seperti itu Pak ya. Tidak, jadi kalau berbicara impact ekonominya itu kan merambat kemana-mana. Iya. Jadi itu yang jarang sekali kita angkat. Jadi terjebak dengan gaji pelatih, dengan pemain, kontrak pemain. Jadi pun putar-putar disitu aja. Padahal lingkungannya sangat luas, imbasnya sangat luas. Oh iya. Mulai dari teman-teman asongan, semua. Semuanya teman-teman. Iya, parkir. Media juga. Media ular raga juga gak bisa menjual berita. Kalau media ini udah mulai itu-itu aja diulang-ulang ya. Tapi ada ikmahnya lah semuanya. Oh iya, iya. Ada ikmahnya semua. Artinya banyak kayak di, mohon maaf kayak di Makassar nih. Banyak mungkin saudara-saudara kita, adik-adik kita yang supporternya baru 3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Jadi dengan adanya seperti ini, media-media kan tidak ada berita yang baru-baru. Jadi mereka kembali menggali berita-berita yang berapa puluh tahun lalu yang bahkan ada. Kalau saya lihat berita yang naik itu, saya belum lahir. Jadi yang paling tidak kita bisa belajarlah di situ hikmah dari pandemi ini. Pasti dibalik semua musibah, pasti ada hikmahnya. Saya belajar di kampung saya waktu kena tsunami di Aceh. Itu kan hikmah pertama, perdamaian. Hikmah kedua, ya masyarakat Aceh lebih terbuka menerima orang-orang luar Aceh. Manfaat ketiga saya lihat, ya kepercayaan diri masyarakat Aceh timbul dengan banyaknya orang datang waktu setelah bencana itu. Nah, pandemi ini kan juga membuat kita terbuka. Terbuka dalam, ini kan boleh dikatakan yang berumur di bawah 100 tahun kan nggak pernah tahu. Ini kan pernah kejadian kan katanya di 1918, yang sebesar ini. Jadi kan, jadi tidak ada orang yang punya experience bagaimana melihat kondisi ini. Saya kebetulan, sebelumnya kan saya juga ada di LIB. Jadi, kita waktu itu yakin benar. Saya waktu itu target saya satu gini. Selama ini, set up bola kita itu susah benar kita maintain. Jadwalnya aja kita nggak pernah tetap. Ya, ya, ya. Betul, betul, Pak. Nah, kemarin itu saya minta teman-teman di ESCO, Pak Ketum, semuanya. Mari kita coba fokus jadwal kita. Makanya kita berbicara dengan kepolisian, segala macem. Wah, opening kali ini kan tepat. Jarang berge, maksudnya biasanya kan bergeser terus. Nah, sudah jadwal tepat, tiba-tiba datang musibah ini. Semuanya berbicara. Aku juga di sini kebetulan kepada sesama panelis, Bang Husein Abdullah. Selamat datang, Bang Husein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Uceng? Masih mute. Lupa, kan? Suaranya di, tolong di itu, Bang Husein. Oke, dah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat hari lahirul fitri. Waalaikumsalam. Oh, selamat kabar, Pak Uceng. Alhamdulillah, Pak Uceng. Halo. Pak Uceng ini di mana? Di Makassar atau Jakarta? Lagi Jakarta, Pak. Saya di Jakarta. Kirain udah belum London. Makas PMI. Kayaknya Pak Glopdon di apa? Nggak bisa pulang ke Makassar. Mas Api mana, Mas Api? Belum bisa join? Iya, belum join ini, Pak Api. Assalamualaikum, Pak Uceng. Waalaikumsalam. Saya saja, Pak Uceng. Sihat, sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Terima kasih. 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 dilakukan oleh Thailand Thailand coba membuat September masalah adalah di region kita Asia Tenggara kalau kita lakukan di September itu banyak kali benturan dengan jadwalnya AFF nah tapi ada plusnya kita mengikuti standar Eropa jadi lebih cundung diuntungkan dengan kalender FIFA ini menguntungkan buat Timnas sebenarnya kalau kita lihat jangka panjang benturan kedua adalah kebiasaan di Indonesia tahun bukunya itu Januari ke Desember nah kalau kita loncat September berintinya di bulan Mei atau Jun artinya season season 2021 sebenarnya di luar negeri ini hal biasa dulu pernah dilakukan jadi konsep ini sekarang saya lihat malah ini menjadi dari pilihan dengan perhitungan Juli pandemi ini sudah menurun Agustus mulai klub-klub ikut latihan lalu September kompetisi dilanjutkan nah kalau kompetisi dilanjutkan masalah sponsor itu tidak menjadi issue karena apa kita melanjutkan kontrak yang sudah ada nah hari ini kan kita punya kontrak itu dengan Shopee dengan beberapa sponsor lain termasuk dengan broadcast dari Mtech Group nah selama ini masih kita mengarah normal tidak ada unsur-unsur apa istilahnya agenda ada pihak-pihak yang menginginkan sepak bola kita hancur ini pilihan yang terbaik pilihan terbaik adalah menunda kalau memang Juli menjadi pandemi ini COVID ini kurvanya memang menurun Agustus sudah bisa mulai jadi September kita sudah bisa itu pemikiran di awal dan sekarang ini kayaknya sudah mulai mengarah ke sana itu itu perhitungan saya kira-kira seperti itu Mas jadi kemungkinan terburuk ini Pak ya artinya berhenti kompetisi dan artinya ada alternatif seperti Bang Asana yang terungkapkan dibuatlah turnamen apa kira-kira sebuah masukkan bisa tidak dibuatkan turnamen yang sistemnya di home turnamen berada di satu lokasi satu titik saja supaya tidak memungkinkan tim-tim ini menggunakan pesawat dari beberapa kota tapi disempatkan pada satu titik saja mungkin satu host atau misalkan dibagi menjadi tiga host nah itu apakah sangat memungkinkan itu bayangan seperti itu Bang Asan kita membicarakan set populah ini kan hari ini banyak banyak kontaknya tidak hanya masalah wasit tidak hanya masalah lapangan tapi ada sponsor ada broadcast ada macam-macam kalau berbicara turnamen bukan kompetisi yang kita lanjutkan itu berarti kompetisinya sudah menjadi batal kalau batal maka ada satu istilahnya bahasa dalam kontrak itu first major kalau sudah first major berarti kembali ke zero semuanya nah kalau turnamen seperti saya sebut tadi kalau kita kita buat turnamen berarti kita mau mulai dari nol lagi dengan kondisi ekonomi hari ini perusahaan banyak yang tengker perusahaan besar aja banyak yang juga menjerit mungkin nanti Pak Husin juga bisa menambah bagaimana kondisi ekonomi secara nasional internasional jadi impactnya ini luar biasa nah dengan kondisi seperti ini dan waktunya yang sangat mepet apa masih mungkin kita jual kepada sponsor untuk buat turnamen baru itu pertanyaan pertama saya 10 tahun saya berkecimpung dalam dunia itu itu sangat tidak mudah nah yang tadi saya usulkan adalah melanjutkan kompetisi yang ada tinggal kita lihat formatnya bagaimana apakah format home turnamen atau dengan format yang seperti yang kita mau jalankan seperti biasa kalau kita mau jalannya seperti biasa kita bercita-cita Agustus sudah aman maka September kita bisa mulai tapi kalau mau dipaksa dengan model home turnamen ya silahkan itu format aja tapi tidak kita ubah kontrak-kontrak dengan para pihak ketiga itu konsernya saya tapi mungkin banyak orang yang tidak berkecimpung dalam dunia itu dia mempermudahkan cara mikirnya ayo kita buat sepak bola sepak bola gak jalan kalau gak ada uang atau sekarang jangan juga terimit dengan dengan apa yang dibuat oleh Eropa seperti yang Jerman tanpa penonton Indonesia tanpa penonton miskin semua jadi gak mungkin gak mungkin gak mungkin klub itu klub itu dapat subsidi dari di liga gak besar kalau klub itu rata-rata mengeluarkan uang 20M subsidi nya cuma 5M artinya dari mana uang masuknya lagi dari tiket atau dari sponsor lokal nah sponsor lokal kalau gak ada penonton nah mereka juga ogah untuk untuk mensponsorin jadi jangan pernah terpikir untuk membuat pertandingan tanpa penonton di Indonesia kalau di luar negeri pertama yang saya lihat di luar negeri mereka itu sudah di ujung kalau kita baru mulai hanya menyelesaikan udah mau berakhir ya udah mau berakhir mereka ingin menyelesaikan supaya semua kontrak dengan broadcast nya bisa terselesaikan dan dana yang didapat broadcast di Jerman di Itali di Inggris itu sangat besar itu sudah bisa mensupply ke klub hampir 50-60% nah di kita berbalik itu pemikiran-pemikiran seperti itu mudah-mudahan semua stakeholder bola paham kalau gak paham kita akan debat kusir itu mas oke siap terima kasih Bang Hanseni untuk sesi pertama mungkin nanti saya akan batasi waktunya berbincang masing-masing mungkin 10-15 menit saya berikutnya masih berhubung CEO PSM dan CEO PSM sebelum hadit saya persilahkan kepada Pau Cheng sebagai penelis berikutnya waktu dan tempat saya persilahkan waktu dan tempat 15 menit Pau Cheng ya terima kasih saya persilahkan Tabe lupa unmute Pau Cheng lupa unmute spikernya suara Pak makasih Pak Arief siap juga ke Pak Hasan Abdul Ghani yang telah mencerahkan kita beliau adalah seorang aktivis pengurus bola yang sangat intens cukup aktif terima kasih Pak terima kasih kondisi psikologis pemain serta para supporter tentunya di satu sisi supporter itu sudah butuh hiburan kemudian pemain juga butuh panggung stres tentunya istirahat tidak latihan dan apalagi tidak bertanding PSSI sendiri tidak mungkin melanggar protokol yang berkaitan dengan pandemi karena ini menyangkut nyawa dan keselamatan orang banyak di satu sisi olahraga ini adalah sebuah olahraga massal dimana melibatkan pemain dalam jumlah besar official dalam jumlah besar dan penonton pun dalam jumlah besar pada saat yang sama pandemi mengharuskan kita stay di rumah kalaupun keluar harus jaga jarak dan jaga kebersihan cuci tangan kemudian menggunakan masker jadi ini sesuatu yang semuanya bertolak belakang belum bicara bisnisnya bisnis enggak ada yang jalan sebenarnya pertumbuhan ekonomi bisa dibawa 2% bisa malah minus ini memang persoalan serius yang sedang dihadapi oleh sepak bola kita dan bukan cuma di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia nah sebenarnya kalau kita berpikir apa namanya ini sesuatu yang berpeluang besar buat Indonesia bisa juga sepanjang kita mampu bekerja secara out of the box artinya begini ketika semua negara-negara terutama di Asia Tenggara ini sedang stagnan dari sisi sepak bola kita kita mestinya berupaya mengisi celah-celah dengan berbagai cara tanpa mengabaikan protokol kesehatan itu mencuri kesempatan ini untuk apa namanya menata persiap bola kita sebenarnya kalau Vietnam Thailand Singapura Malaysia lagi terpuruk seperti itu dan semua Indonesia juga mungkin kita bisa mengejar dengan cara lain dari saya dengar penjelasan Pak Hasani tadi sebenarnya ada celahnya yaitu melanjutkan kompetisi yang ada dengan tidak terlalu mengubah banyak kontrak terutama dengan para sponsor jadi seandainya kompetisi ini bisa berlangsung dalam format lain kompetisinya tetap payungnya tetap mungkin formatnya dibeda memang diubah taruhlah kita mencari suatu home base kota yang tingkat pandeminya lebih rendah atau tingkat penularannya lebih rendah dan kita jadikan sebagai pusat untuk pertandingan menyelesaikan kompetisi yang ada disitu mungkin hotel pemain diatur dengan protokol tertentu tempat berlatih disolasi sedemikian rupa sekalipun konsekuensinya tentu tidak bisa ada penonton pak jadi tetap aja sebenarnya kompetisinya jalan tetapi harus tanpa penonton dengan tidak mengabaikan kontrak-kontrak lama yang kita ingin tuju adalah sepak bola kita tetap berjalan pemain tetap berlatih kemudian PSSI mengikuti semua kalender dengan baik kedepannya sehingga tidak terlalu kesulitan lalu prestasi juga timnas kita bisa terpelihara ritme dan gritnya karena kalau tidak bertanding dan berlatih sama sekali itu akan repot juga buat PSSI kedepannya menghadapi turnamen-turnamen penting nah mungkin yang perlu digarap disini adalah menyangkut hak siarnya nah ini dimana mengaturnya apabila itu suatu turnamen yang merupakan bagian tidak terpisahkan atau kelanjutan dari kontrak PSSI sebelumnya dengan Sopi dan lain sebagainya tentu ini kembali ke kewangan klub nah disini mungkin memang klub-klub ini ya karena ya mau tidak mau kita suka tidak suka memasuki situasi yang kita sebut saat ini sebagai the new normal model bisnis ya mesti menyelesaikan juga tadi disebutkan bahasa nih bahwa biaya klub itu minimal 20 miliar itu benar itu itu baru buat gaji bulanan makanan hotel kemudian transport lalu bonus-bonus kalau klub ingin juara mungkin lebih mahal lagi 30 sampai 50 miliar kalau cuman standar saja 20 miliar itu sekedar ikut itu nah ini problem yang serius tentunya nah disinilah pentingnya klub itu misalnya mulai merambah katakanlah dia mesti melirik sumber penghasilan lain seperti youtube atau google adsense makin banyak viewer-nya katakanlah suatu klub itu punya subscribe 2 juta 3 juta lalu mampu menghasilkan iklan dari situ itu sebenarnya satu sumber yang tidak bisa diabaikan tinggal bagaimana klub-klub ini yang punya pemain-pemain bintang punya follower besar itu dikapitalisasi sehingga sehingga mampu menjadi income tambahan buat klub nah dalam kaitan ini semua supporter harus mengubah dirinya bukan sekedar hadir di stadion kemudian berteriak ier-ier tetapi saat ini mungkin membantu klub-klub masing-masing agar subscribe-nya lebih besar viewer-nya lebih tinggi sehingga penghasilannya bisa didapat dari sektor lain nah ini mungkin perlu menjadi pikiran ke depan bahwa ada hal-hal yang harusnya jadi sumber penghasilan klub ke depannya pada era normal itu itu dapat menumpang kelanjutan dari suatu klub terkait dengan prestasi timnas karena harus ditopang oleh suatu kompetisi yang rapi mungkin perlu juga PSSI kalau sekiranya pemerintah sudah membuka PSBB ini itu membuat satu turnamen dengan pola protokol katakanlah itu turnamen ini melibatkan beberapa negara itu dengan protokol pandemi sebutlah misalnya turnamen new normal mungkin undang malaysia singapore bertanding untuk suatu model sepak bola yang kita tuju ke depannya atau 1-2 tahun ke depan karena ini kan situasi kita tidak tahu mungkin akan panjang jadi hal-hal yang seperti ini yang sifatnya pembaruan menyesuaikan diri dengan situasi itu mutlak harus dilakukan baik oleh PSSI sebagai organisasi tertinggi kemudian klub sebagai aktor di situ dan supporter sebagai pendukung atau konsumen daripada kompetisi ini saya kira itu Mas Arief mudah-mudahan ini menjadi pengantar buat diskusi kita bagaimanapun saya ingin sama-sama dengan teman-teman yang ada di sini mencoba melihat atau memasuki sepak bola dengan balutan new normal seperti yang berani dilakukan oleh Jerman misalnya dan Inggris kalau tidak salah akhir Juni ini juga sudah akan mulai kompetisinya Spanyol mulai masuk sebenarnya rata-rata negara ini belum menukik kondisi pandeminya masih membahayakan juga kalau Indonesia memang kita masih merah antara memang masih riskan jadi PSSI harus mencermati terus perkembangan hari demi hari kota demi kota dimana paling memungkinkan kalau memang melanjutkan dalam format lain kompetisi ini jadi usul saya di satu tempat kemudian tanpa penonton dan betul-betul menjalankan protokol COVID-19 dengan baik saya kira itu Bung Arief terima kasih banyak Pak Ujeng atas presentasi singkatnya sebelum kita singkat aja udah bagus gitu gimana gak singkat ini terus terang saya bilang selama saya berbicara sepak bola setelah pandemi pemikiran Bang Husin ini menurut saya brilliant gini selalu kan kita mengkritik tapi beliau kasih jalan ada celah jalan walaupun belum tentu jalan itu bisa kita kerjakan tapi tapi ada sesuatu yang diberikan itu menjadi harapan saya yakin yang sekarang lagi rapat ini kiri kanan ini itu pembicaranya ngolong hidur kalau ada Bang Husin aja satu selesain selesain ada sponsor kita juga yang mau lewat dulu dan saya informasikan kepada peserta yang lain kawan-kawan supporter teman-teman supporter di Makassar Semarang dan juga mungkin di seluruh Indonesia yang menghadiri bincang bola virtual kita hari ini bisa melakukan pertanyaan di kolom question and answer yang tersedia dan khusus juga kepada kawan-kawan supporter dan juga pemirsa pada bincang virtual kita hari ini berkesempatan juga bisa mendapatkan door prize kebetulan kita dari Tribun Timur menggidiakan ada jersey si Ori PSM dan juga ada tiga jersey yang disediakan dari sponsor kita dari Markflex dan ada juga lima kartu Tribun Family Card TFC Card ini kebetulan bisa berlangganan Tribun Timur dengan segala fasilitasnya selama satu tahun saya bersilakan kepada admin untuk mempersilahkan berikutnya break kita hari ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selamat berpengar kembali di sesi kedua kita terima kasih tadi sudah ada penyampaian dari Bang Asana Burgani dan Pak Uceng Abdullah terkait dengan kondisi sepak bola kita hari ini dan juga alternatif-alternatif yang bisa dilakukan update yang terbaru saya mendapatkan informasi keturunan dari Instagram ini entah kita masih akan mencoba meng-cross-checknya kepada kawan-kawan panelis yang hadir bahwa diungkapkan kompetisi Liga 1 akan dilanjutkan ini dari Instagram salah satu keluarga dari ketua PSSI akan dilanjutkan dan dipusatkan di Pulau Jawa kemudian Liga 1 akan dilanjutkan bulan September 2020 dan akan dipusatkan di Pulau Jawa dengan keputusan tanpa degradasi kemudian klub juga akan mendapatkan subsidi sebesar 800 juta kemudian PSSI juga akan siap dengan protokol kesehatan ini bisa updatingnya ini apakah kita akan meng-cross-check tapi seandainya hal ini betul-betul akan dilakukan di masa pandemi dan juga nanti pasca pandemi COVID-19 ini salah satu hal yang menarik mungkin belum juga ditentukan di sini di mana lokasi kalau dipusatkan di Pulau Jawa apa mungkin akan dilihat juga kondisi stadion mungkin juga kerjasama dengan sponsor atau dilanjutkan updating sampai di situ pada sesi kedua mungkin saya persilahkan kepada Pak Ocha dari Maxman bisa memberikan pemaparan presentasi singkat sekitar 10-15 menit waktu dan tempat saya persilahkan Pak Ocha ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ocha panelis yang saya hormati teman-teman supporter di seluruh Indonesia yang menyaksikan webinar sore hari ini nah apa yang dikatakan tadi Pak Ocha tentang bagaimana kita supporter mendukung tim kita dalam hal apa di Youtube pencarian dana tambahan melalui Youtube nah The Maxman ini sudah melakukan jauh hari pada saat pandemi ini mulai kita sudah pikirkan dan The Maxman seluruh Indonesia itu kita minta agar men-subscribe channel Youtube dari PSM karena apa ini bisa menambah pundi-pundi pemasukan dari PSM Makassar nah itu yang pertama yang kedua berita bahwa kompetisi rencana digelar pada September nanti di Pulau Jawa dan tidak ada ini ya Pak Riff tidak ada degradasi ya masih informasinya kita akan cross-check saya langsung aja daripada oh silahkan oh iya Pak Hasan iya iya betul ya lanjut dulu Pak Hasan itu apa istilah pemikiran-pemikiran seperti itu sekarang ini jadi jadi liar tapi gak apa-apa itu semua masukkan nanti kita menunggu rapat ESCO hasil rapat ESCO itulah yang menentukan finalnya model mana kompetisi yang kita pakai nah sampai hari ini rapat ESCO belum belum ada penentuan kapan tanggalnya nah sekarang ini PSSI melalui Sejen dan beberapa ESCO lagi bertemu dengan para Liga 1 Liga 2 dengan asosiasi pemain dengan asosiasi pelatih merangkum kira-kira model format mana nah tadilah ada pemikiran September di Pulau Jawa aja tanpa didegrasi semua ini lagi dirangkum nanti finalnya di pertemuan rapat ESCO langsung konfirmasi dari ESCO kita bahwa itu adalah sementara masuk enak aja kalau diundang ESCO kan gitu oke saya persilakan Pak Uca lanjutkan ya kami berharap kalau ya terima kasih Pak Hasan nah kami cuma berharap supporter berharap bahwa kompetisi nanti bisa berlanjut bisa betul-betul jalan sesuai dengan harapan kita nah apa yang diusulkan tadi Pak Wosen bahwa lebih baik kita lakukan kompetisi ini tetap jalan tapi melihat kondisi daerah yang betul-betul apa wabahnya sangat kurang disitu sudah sunah hijau ya ya sunah hijau karena kenapa supporter ini namanya apalagi PSM Makassar bonek ya itu kalau ini yang harus dipikirkan juga bersama oleh PSSI kami walaupun tidak bisa menyaksikan langsung tetapi biasanya supporter yang betul-betul cinta dengan klubnya itu biasanya mendatangi daerah itu walaupun menyanyi di luar stadion kita lihat ya kita lihat PSM Makassar supporternya dimana PSM Makassar walaupun kemarin di Jakarta itu dilarang tetapi kita menyanyi di luar nah saya rasa juga sama dengan PSM Makassar supporter-supporter klubnya lainnya juga akan melakukan hal seperti demikian nah ini harus memang diantisipasi oleh SST bagaimana mencari betul-betul jalan klubnya mungkin itu saja Pak Arief makasih Pak Hassan tadi informasinya ini sangat luar biasa untuk kita sebagai supporter Indonesia sepertinya apa yang disampaikan Pak Ocha ini kalau menyanyi tidak perlu sampai di stadion mungkin dari rumahnya masing-masing atau dari sektornya masing-masing kemudian ditampilkan di Youtube seandainya disiarkan via live streaming oleh televisi kan bisa di combine antara tayangan yang satu mungkin akan menjadi seperti itu model-model juga ke depan dengan kondisi bisa juga tetapi sebagian dari teman-teman kita yang memang betul kecintaannya sama klub mereka itu biasanya mereka tidak menganggap sah kalau tidak ada di daerah tempat pertandingan itu belum berada seperti belum ada di area stadion seperti Denguki teman-teman The Maxman itu banyak bahkan biasa kalau dia tidak melihat eh begini dia cuma melihat pemainnya saja sepatunya saja dilihat itu sudah senang sekali perasaannya apalagi kalau sampai memegang di stadion tempat dimana berlangsung pertandingan ini kecintaan mereka teman-teman supporter itu susah di ini susah di apa di jabarkan susah dibandingkan dengan apapun juga nah semoga dengan kata-kata gitu kacanya kalau harus datang di stadion iya betul kalau supporter dimanapun itu saya rasa teman-teman dari bonek dari apa dari panser biru arema itu itu saya yakin sekali kecintaannya sama klubnya itu itu sangat luar biasa nah mereka sampai mau datang ke stadion matuangi mau datang ke jayapura padahal mereka kan harus melalui jarak yang tidak sedikit pendek melalui lautan maupun udara ya tapi itu inilah yang harus diantisipasi oleh jangan sampai dengan kompetisi dilanjutkan tetapi mengabaikan protokol kesehatan yang ini terima kasih Pak Arief oke siap Mas Arief siap Pak Uceng ya sedikit saya tanggapi ini pendiri The Maxman ini Pak Uceng jadi soal dukungan semua supporter harus pada frame yang sama artinya cara pandang yang sama bahwa sekarang ini sedang terjadi pandemi jadi memang tidak memungkinkan untuk menonton secara normal dia harus ya new normal melakukan penyesuaian penyesuaian ke depannya nah oleh karena itu saya minta izin waktu satu doping untuk menyampaikan bahwa mungkin di stadion yang katakanlah dipilih oleh PSSI sebagai home base kelanjutan dari kompetisi ini itu dipasang layar lebar dua layar lebar satu untuk supporter tim A satu untuk supporter tim B lalu mereka dengan format jaga jarak memberi dukungan mungkin gantian YEL-YEL atau bagaimana masing-masing supporter kelompok itu dan terdengar oleh pemain yang sedang bertanding di lapangan ya kan ya memang situasinya menjadi lucu ya itulah tidak normal harus adaptasi dengan hal-hal baru memang Pak Wicheng ya beradaptasi tetapi tidak menghilangkan hubungan emosional antara penonton dengan pemain dan atmosfer pertandingan itu tetap ada jadi ini yang harus menjadi diskursus di semua pihak termasuk apa namanya supporter nah jadi sudah bagus kalau tadi The Max Man atau mungkin kelompok-kelompok lain berpikir tentang subscribe berbanyak itu kan sehingga betul-betul menjadi sumber penghasilan bagi klub konten-konten diperbaiki gol-gol cantik misalnya dibuat sedemikian rupa kemasannya dan jadi tontonan menarik dalam kanal-kanal sosial media dari tiap klub yang ada nah kalau lah kompetisi ini dilanjut mumpung Pak Hasan Yabduganya ada di sini saya ingin menitip pesan jangan sampai degradasi ditiadakan Pak kalau degradasi ditiadakan itu semangat kompetisinya akan hilang dan kualitas kompetisi itu menjadi juga akan sangat berpengaruh kita mundur lagi jadi semua aturan-aturan persepak bolaan itu tetap dipakai dalam rangka menjaga prestasi dan kualitas kompetisi dan juga kualitas pemain yang kita ikuti atau kita adaptasikan adalah protokol new normal itu kita bisa beradaptasi di situ tetapi hal-hal yang mengenai aturan dari pertandingan dari suatu kompetisi itu sebaiknya sebenarnya jangan dikompromikan Pak jadi EXCO harus betul-betul menjamin bahwa meskipun ada perubahan-perubahan penyesuaian dalam hal kompetisi tetapi kualitas dan mutu kompetisi dan para pemain skill-nya itu tetap terjaga dan salah satunya itu lewat degradasi dan promosi karena kalau tidak ada degradasi semua bermain apa adanya aja Pak nah ini ini sayang sekali sudah membelanjakan ruang banyak buang waktu resiko juga tinggi tetapi kita tidak menuju suatu kualitas kompetisi yang kita inginkan meskipun ini baru wacana ya mudah-mudahan tidak terjadi kalau yang seperti ini Pak Hasani itu aja Mas Arief Mas Arief karena ini kita sifatnya diskusi terbuka mumpung lagi ingat saya cerita sedikit kita kan ada 15 orang di Sko satu ketua dua wakil sama 12 anggota ini biasanya kalau kita tidak contoh jadi voting ambil voting siapa yang tertinggi yaudah tapi itu menjadi pilihan kedua pilihan pertama saya sangat setuju dengan Bang Husin yang tadi saya bicarakan di depan kita hidup dalam kondisi new normal kita bukan abnormal tapi new normal itu sangat berbeda kalau abnormal kita sudah berbeda sekali ini new normal kita berubah dari kebiasaan kita yang selama ini nah yang tadi saya maksud formatnya yang kita ubah tapi kompetisinya tidak kita ubah apa regulasi yang ada itu tidak jangan kita ubah tapi karena kondisinya yang membuat kita harus berubah makanya ada sebutan new normal pilihan nanti apakah main di satu kota karena karena zonnya kalau kita bermain dengan regular ada zon merah kuning dan hijau itu kan menjadi hambatan belum lagi sekarang istilahnya kalau keluar kota harus ada izin ini surat ini itu kan membuat persoalan tidak mudah kalau kita tempatkan satu kota atau dua atau tiga kota kita cari zon hijau lalu kita buat format yang seperti tadi dikatakan oleh Bang Hussein tapi tidak kita ubah regulasinya tidak kita ubah tidak ada degregasi tetap ada degregasi formatnya kita cari yang sedemikian rupa semua pihak bisa menerima konsep ini karena gini dikontrak juga ini ada kontrak yang menurut saya lucu juga tapi sudah terjadi tahun-tahun dalam kontrak itu dibuat adalah jumlah game bukan dilihat durasi season tapi jumlah game nah mungkin ini terjadi karena kita banyak sekali sudah mau main dibatalin oleh polisi pihak sponsor dirugikan jadi maka dihitung dari jumlah game kalau jumlah gamenya tidak tercapai maka ada pemotongan-pemotongan nah ini jadi belajar semua tapi ide dari Pak Hussein tadi insya Allah Bang akan saya sampaikan rapan esku diterima atau tidak penting saya sudah saya sampaikan amanah betul betul Bang Hasan artinya masukan-masukan dari forum kita ini bincang bola kita ini maksudnya memberikan masukan ke esko dan penggagas bagaimana lebih bagusnya dengan kondisi new normal ini di panggilan Indonesia tapi yang pasti biasanya mereka kalau dengar saya ngomong pasti sudah tidak terima ya lanjut oke terima kasih atas tadi bincangnya juga kebetulan tanggapan dari Pak Hussein Pak Hussein saya persilahkan sesi untuk kedua ini waktunya saya persilahkan kepada Mas Galih dok ya kebetulan kita ini bersama dengan ketua DPP Panser Biru PSIS Semarang ini Panser waktu dan tempat saya persilahkan Mas Galih 15 10-15 menit silakan terima kasih Mas Arief waktunya dan terima kasih buat Tribun Jateng ya Mas siap sama Tribun Jateng ya Mas Ota ya rehat Mas semua maafan tadi dari kami Pak Hussein Pak Hussein dari masyarakat ini Pak Hussein selamat rohim sama teman-teman yang di Makassar sama Pak Asang juga sama Pak Hussein kami pandangnya dari supporter ya kita berbicara saya berbicara sebagai kita saya sebagai supporter bahwasannya Panser Biru Panser Biru supporter SPIS Semarang kalau kita mau ngomong masalah tema atau apapun yang ada di PSSI mungkin itu sulit buat kami tapi karena kami ini supporter berangkatnya dari supporter ya kita berbicara selainnya kita sebagai supporter mungkin tadi Bang Hussein ada banyak masukan yang menurut saya bagus tapi pengaplikasiannya untuk kami semua itu belum begitu mudah menurut saya karena menurut saya sepak bola itu memang mempertemukan yang tadi Bang Ocak bilang saya setuju lihat sepatunya aja udah bahagia lihat lapangannya aja udah seneng tapi mungkin karena memang ini eranya normal ada masukan dari Bang Hussein yang saya setuju masalah di stadion ada dua layar besar itu saya setuju juga dalam arti karena bener kami dari DPP kami dari pengurusan supporter di Semarang pun juga menahan reaksi teman-teman untuk melakukan misalnya nih ada pertandingan home tournament kalau kami sih pada dasarnya karena kita supporter adanya supporter itu karena bola kita pengennya tetap ada bola entah itu bentuk home tournament atau kompetisi kita berharapnya itu nah semisal nih nanti akhirnya seperti tadi yang Pak Hasan bilang ada kompetisi eh misalnya ada banyak masukan bilang ada kompetisi home tournament terus tournament dilakukan di Jawa memang nantinya kami berharapnya tetap bisa berjalan walaupun dengan koridor dan protokol kesehatan yang ada tapi tetap dari PSSI memikirkan ibaratnya yang misalnya kayak tadi layar dua apa karena kita pun tidak bisa meyakinkan seluruhnya bahwasannya karena sudah kadung kalau bahasa kita kalau sudah Trisno itu susah nah tidak petok itu susah kalau tidak ketemu itu susah kalau tidak ada tempat dunia itu susah itu karena jalanan Trisno Sokokulino Pak kalau dari kami orang Jawa jadi mungkin menurut saya entah apapun itu nantinya semisal dari keputusan PSSI dan menunggu keputusan pemerintah kalau kami pribadi kami berharap tetap ada bola karena sporter ada juga gara-gara bola sporter ada gara-gara tim kebanggaan mungkin yang bisa membuat semangat kami semangat teman-teman sporter di Indonesia mungkin dari Makassar dari teman-teman Max Man Red King Laskar Ayam Jantan sama semua baik saya sama karena saya pak bola tidak ada sporter bagikan sayur tanpa garam mungkin seperti itu jadi yang dalam tinggi sih bagus mas selamat bergabung juga Pak Munafri Ariefudin COPSM menyela Mas Galih ada kebetulan sudah hadir juga Pak Munafri kalau kami seperti itu Pak mungkin itu sedikit membuka dari kami bahasanya kami tetap berharap ini ada bola entah apa nantinya bentuknya seperti apa mau konten Youtube oke saya setuju tadi Mas Dushen tapi belum semua di sporter itu menyamaikan itu masih sulit bagi saya karena apa yang dilakukan Red Gang mungkin jadi apa yang tadi dilakukan Max Man yang sudah membuat konten Youtube mungkin itu jadi pelajaran buat kami karena kami sejujurnya Pantabulu belum melakukan makanya saya salut tadi teman-teman Max Man sudah melakukan itu dan itu jadi bahan koreksi buat kami kedepannya buat lebih baik tapi untuk saat ini yang menanggapi hal di tahun ini saya lihat kami berada tetap ada bola dengan protokol kesehatan yang ada ataupun misalnya ada penonton pembatasan kota tribun semisal paling jelek dengan misal kapasitas penonton 10.000 jadi 5.000 yang sisanya pakai cara yang tadi Pak Usai Bang Usai bilang ada TV layar besar di dua sisi stadion mungkin itu Bapak dari saya dari Pak Serburu semoga Mas Arief terima kasih selanjut siap terima kasih atas komentar dan presentasi singkatnya Mas Gali selamat datang juga disitu kebetulan ada Pak Munafri Arhkudin dari COPSM Makassar sudah hadir sebelum kita lanjutkan kembali saya minta maaf untuk jeda singkat oke daripada saya potong ya lebih bagus mungkin Pak Api ada hal-hal baru dari hasil rapat PSSI mungkin lagi panas-panasnya mungkin diperbincangkan disitu Pak Api mungkin bisa dibagikan disini dan juga kita mendengar apa yang telah diperjujungkan dari klub-klub tiga kemudian ada PT LIB juga Pak Api saya persilahkan waktunya halo Pak Munafri Pak Munafri Pak Api monitor apakah sudah bergabung di tampilan sepertinya sudah bergabung mungkin lagi rehat oke sambil menunggu kita lanjutkan saja ya sesi berikutnya sesi ketiga saya persilahkan dari kawan-kawan supporter teman-teman supporter waktu saya persilahkan kepada Bang Sadat sambil menunggu kita bergulitkan Pak Api dan juga Pak Yoyo mungkin juga menunggu Bang Sadat halo ya halo oke selamat waktu dan tempat saya persilahkan Bang Sadat singkat padat 10 menit baik Bang Arief terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 dua para penulis ada Pak Sari dari PSSI ada Emolce dan saya dari Basemen dari Panser Biru dan Pak Ulim Laskar dan Jantan dan oke terkait dengan tema diskusi pada hari ini sebelumnya mungkin saya menyampaikan permohonan maaf yang sebelumnya di selanjutnya selanjutnya ini biasanya pimpinan kami pimpinan kami sudah yang boleh yang akan berhubungan ini ada sesuatu yang tidak terlaku yang dilakukan kepada saya saya sangat tertarik dengan beberapa materi yang akan terlaku bahan ini kait dengan secara lantian posisi apakah posisi pimpinan atau sebenarnya itu kami terlalu mempermasalahkan apapun namanya itu karena saya sporter sebetulnya sebagai sporter tentu akan selalu mendukung tim yang kami dilihat manapun lebih penting apakah di kompetisi atau di permaman ada hal menarik tadi yang diungkap Pak Uceng sama yang dikatakan tadi oleh Mas Ghali dari Panser bahwasannya usulan untuk membuat dua layar layer itu memisahkan antara sporter satu dan sporter lain itu sudah dijelaskan mungkin apa yang dikatakan Mas Ghali sekarang saya sepatat bahwa ketika memang akan dilanjutkan kompetisi ini dengan mengikuti protokol kesehatan demi mencegah pencegahan demi mencegah corona itu mungkin sebaiknya dibatasi untuk teman-teman sporter dalam sali teribun ada saja saya tak menangkap usulan dari Bang Uceng Bang Uceng bahwa usulan dua dua apa namanya dua layar lebar itu apakah itu menjelaskan bahwa dengan adanya layar lebar berarti pertandingan sebab boleh itu akan dilaksikan tapu penonton dalam stadion sekiranya tujuan utama adalah bagaimana komposisi tetap berjalan dan protokol kesehatan tetap kita ikuti kalau hanya memikirkan interaksi antara penonton dengan pemain itu sendiri dalam lapangan saya kira kurang tepat menurut saya kalau kompetit apa namanya pertandingan tanpa penonton dan hanya disediakan layar lebar di luar saya kira kalau kita hanya mungkin saya menangkapnya seperti ini mungkin ini kita menghindari antara interaksi supporter atau penonton dengan pemain itu sendiri pemain yang ada di lapangan dengan dengan diadakannya dua layar lebar tadi di luar saya kira justru itu akan berdampak terhadap interaksi antara teman-teman supporter walaupun mungkin yang dikatakan tadi oleh Mas Gali itu mungkin akan diatur bagaimana bagaimana kita menonton di luar lebar dengan mengatur jarak saya kira Mas Gali dan teman-teman Pak Goca dan saya kira menurut saya hal-hal yang sangat sulit untuk kita lakukan kalau sepak bola sudah berlangsung dan disitu ada sporter saya kira hal-hal untuk mengatur jarak itu sangat-sangat sulit untuk kita lakukan ini mungkin yang perlu kita pikirkan kembali ke Pahasani bagaimana tadi yang dikatakan bahwa rencana untuk membuat lanjutan Liga ini bertat di Pulau Jawa dan juga akan dilaksanakan tanpa adanya sistem degradasi saya mungkin agak malam ini sepakat dengan Pak Oceng ketika kompetisi kita dilanjutkan tanpa adanya hal tersebut saya kira itu akan mengurangi butuh dari kompetisi kita dan akan mengurangi sangat-sangat akan mengurangi apa namanya kompetisi yang memang untuk mencari klub yang terbaik dan selanjutnya tadi ada pembahasan juga dari Pak Oca yang terkait dengan kegiatan kegiatan-kegiatan sporter selama pandemi ini mungkin juga dilakukan oleh teman-teman di apa namanya teman-teman sporter di luar rasanya tentu ini hal yang sangat yang seharusnya kita lakukan bagaimana dalam mengisi kekosongan ini sporter hadir untuk memberikan sesuatu memberikan sesuatu untuk meningkatkan tambahan pendapatan dari klub saya di Makassar pun dan teman-teman mesmen dan teman-teman yang lain di sporter di Makassar saya juga melakukan itu memang sudah memberikan memberikan membawaan supaya segala sesuatu yang menjadi yang menjadi pendapatan dari klub dalam ini PSM sendiri itu setidaknya PSM setidaknya teman-teman sporter bisa hadir dalam proses itu terkait juga dengan kegiatan kekosongan mungkin Dengki Pak Oca Mesmen dan Laskaran Jantan dan teman-teman sporter di Indonesia juga sudah melakukan Pak Oceng kita dalam hal ini selama pandemi di Makassar juga sudah berada dalam proses bagaimana mengimbau kepada masyarakat khususnya ke teman-teman sporter untuk mengikuti protokol-protokol untuk menjari terjadinya dampak penyebaran dari COVID-19 mungkin sebagai pembuka Pak Arief mungkin untuk sementara terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mas Adat atas masukan komentarnya singkat mungkin juga selanjutnya saya persilahkan sama Denguki sebelum nanti kita beralih penjelasan hasil tadi dari rapat PSSI dari Pak Api dan mungkin juga ini Pak Yoyok sementara akan bergabung juga saya persilahkan Denguki singkat waktu mungkin saya persilahkan 10 menit Denguki baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sebelumnya saya ingin menyampaikan mohon maaf dan batin semuanya terima kasih banyak harusnya acara-acara seperti ini dari kemarin-kemarin kita lakukan tapi Alhamdulillah tidak ada kata terlambat dan saya sudah mendengar tadi baik dari Pak Hasan dari KUC sendiri dari kalau mohon maaf kalau disupportan tidak ada senior tapi saudara-saudara tua tidak ada senior tidak ada junior yang ada itu saudara tadi saya sudah dengar dari saudara tua saya Ocak Alim walaupun dia lebih muda dari saya tapi dia saudara tua saya dan tadi pertama tampilan muncul pertama sebelum Pak Ocak masuk ini saya paling gagak tapi begitu boleh masuk aduh hilang gagaknya jadi begini sebagai supporter tentunya kita tidak ingin tim kita seperti istilah anak-anak supporter itu kamu tidak akan pernah berjuang sendirian kita pasti ingin selalu ada di sisi di mana PSM main di mana tim kita bermain kita pasti ada di situ ya cuma cuma kalau kita memang merasa supporter bagian dari tim kita memiliki tim ini menyayangi tim kita ini saatnya lah kita tunjukkan kecintaan kita terhadap terhadap tim kita saat ini kita tahu hal ini bukan regulasi dari PSSI bukan kemauan PSSI pertandingan harus seperti ini harus seperti ini tanpa penonton atau apa ini adalah kejadian yang pernah yang tidak pernah kita sangka-sangka dan pernah kita duga dan tidak ada yang mengharapkan kejadian seperti ini jadi kalau memang PSSI ingin berencana untuk tetap melanjutkan turnamen ini atau kompetisi kompetisi ini tanpa penonton karena pertimbangan kesehatan karena pertimbangan segala hal yang menurut saya memang harus kita perhatikan disinilah kedewasaan kita sebagai supporter diuji apakah kita siap menerima itu atau bagaimana ya karena kalaupun kita paksakan untuk memanya ke stadion itu ada resiko ada hal-hal yang akan nantinya malah berdampak buruk buat kita buat teman-teman supporter bahkan buat tim kita juga nantinya ya seperti itu kalau memang kompetisi ini tetap dilanjutkan dengan satu tempat atau dua tempat atau tiga tempat di tempat yang telah sesuai dengan protab kesehatan sudah masuk zona hijau ya silahkan digelar di situ pertimbangannya tanpa penonton nantinya itu kembali ke teman-teman supporter kedewasaan kita bagaimana semua supporter tidak ada yang mau meninggalkan timnya pada saat timnya berlagak semua pasti ingin ada dalam stadion itu tetapi kembali ke situ lagi kita dihadapkan dengan masalah yang betul-betul di luar apa namanya di luar kemampuan kita ya di luar kemampuan kita kita pun ingin memaksakan mohon maaf saya sudah melihat bagaimana penatisme bagaimana kegilaan teman-teman supporter di seluruh Indonesia kegilaan terhadap timnya sudah ada larangan jangan ke sini sudah jelas tanpa penonton masih saja datang semua nah kalaupun memang nanti ini pertimbangannya disinilah mungkin ini saya minta kita berharap kedewasaan teman-teman supporter untuk mematuhi lagian kalau kita mau berpikir secara ini ini kan tidak berlangsung lama tidak mungkin mudah-mudahan lah kita berharap tahun ini selesai mungkin tahun depan sudah kembali normal ya paling kita inilah bentuk pengorbanan kita mungkin bentuk pengorbanan kita tapi saya juga minta mungkin ke PSSI untuk tetap ada live ya ada live supaya walaupun kami kami tidak kesana paling tidak kami bisa menyaksikan tim kami berlagak kami bisa mengirimkan doa buat teman-teman pemain-pemain yang sedang berjuang seperti itu dan kalaupun nantinya daerah Tidu Sunna Merah kita kan tahu PSBB aturannya seperti naik mobil itu kalau dulu kapasitasnya 6 orang harus 50% jadi ya tinggal 3 orang seperti yang dibilang Mas Ghali tadi kalau stadion itu kapasitasnya 1000 orang ya yang datang 500 orang dengan tetap menjaga protap dari PSBB itu menjaga jarak kita juga dari Makassar mau ke taruhlah PSBB nya main di Jawa Timur teman-teman supporter yang ada di Makassar mau ke Jawa Timur itu harus memenuhi standar kesehatan harus punya surat surat rekomendasi kesehatan surat jalan apa semua kita akan penuhi itu misalnya kita akan penuhi yang pastinya harapan kami dari supporter bukan cuma mungkin harapan dari saya mungkin semua harapan supporter Indonesia kompetisi ini harus tetap ada harus tetap hidup harus tetap berjalan karena apa kasihan tim kami yang sudah diramu sedemikian rupa sudah dibentuk dari awal akhirnya apa namanya semua kandas semua harus terhenti jadi terima kasih banyak mudah-mudahan ini juga sudah ada Bapak CEO kita yang mungkin baru habis mengikuti rapat dengan ILB atau PSSI mudah-mudahan ada berita gembira buat kita semua nantinya akan disampaikan oleh beliau dan kembali disinilah kedewasaan kita disinilah kecintaan kita disinilah panatisme kita saat ini lagi diuji bagaimana kita menerima ini sebagai supporter yang lebih dewasa lagi ke depannya oke mungkin sekian dari saya dulu untuk sementara terima kasih banyak Omar Rip atas waktu yang telah diberikan kepada saya terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih Bang Uki atas komentarnya sekian untuk sementara sesi kedua saya batasi kita istirahat 30 detik ya mungkin saya persilahkan kepada admin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk sponsor kami Astra Honda Makassar dan juga Marflex Apparel dua sponsor yang kebetulan menghadirkan kami bisa berbincang pada sore hari ini bincang bola virtual mencak bagaimana kita membahas sedikit dan juga mungkin memberikan masukan-masukan terkait dengan sepak bola Indonesia Liga Indonesia apakah kemungkinan akan berlanjut apakah digantikan-gantikan turnamen tapi sudah banyak tadi beberapa masukan termasuk dari Pak Expo kita Pak Hasan Abdul Ghani bahwa kalaupun setelah rapat-rapat PCC dengan klub nanti akan dibawa ke forum Expo dan nanti baru akan dirapatkan kembali dan akan diputuskan banyak hal-hal yang akan dan boleh juga akan disesuaikan dan beradaptasi dengan kondisi normal maknu normal terkait dengan pandemi COVID-19 berikutnya sesi ketiga sudah bergabung Alhamdulillah CEO PSM Makassar Pak Munafri Arifuddin dan juga sebagai updating informasi bahwa siapa tahu Pak Api bisa membawa berita-berita mengembirakan terkait dengan kompetisi kita setelah rapat tadi dari dengan sesama anggota klub dengan PT LID dan PSSI untuk waktu dan tempat kepada Pak Api saya persilahkan waktu 10-15 menit Pak baik terima kasih Om Arif Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh saya hormati Bang Hasani Abdul Ghani apa kabar Bang kita menjadi salah satu bagian dari ini pasti ada ada senyum khusus kita bagian dari drama yang pernah ada yang saya hormati Pak Hussein Abdullah Pak Uceng apa kabar Pak Uceng teman-teman supporter tentu Gali apa kabar Gal siap Pak Uceng Pak Uceng Sadat dan teman-teman yang sempat gabung seluruh pencinta PSM dan secara umum seluruh pencinta keperbolatan air yang insyaallah hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun amin pertama-tama izinkan saya mengucapkan perminta maafan saya karena agak telat bergabung join di di forum ini dikarenakan tadi setelah meeting agak melor panjang ya kita pakai kesempatan untuk salat asar dulu dan sebagainya baru kita lanjut dari hasil meeting tadi memang tidak memberikan kesatuan atau keputusan terhadap hasil meeting tapi lebih kedengar pendapat seperti apa klub-klub apa namanya dari kacamata setiap klub yang ada apakah kompetisi akan dilanjutkan atau tidak apakah ini akan berubah jadi turnamen atau tidak dan sebagainya sehingga muncul tadi ada beberapa alternatif yang paling pertama adalah kemungkinan kompetisi akan dilanjutkan tetapi ini pun akan diambil keputusan setelah Bapak Ketua Umum beserta seluruh jajaran di eksekutif komite melakukan meeting untuk menetapkan hal ini tadi arahan Ketua Umum sebenarnya bukan cuman meluluk menyangkut masalah melanjutkan kompetisi tetapi lebih konsen kepada bagaimana penyelenggaraan pelaksanaan Piala Dunia U21 yang insyaallah akan diselenggarakan tahun depan dan ini akan menjadi harga diri tersendiri bagi bangsa Indonesia dimana tidak semua negara mempunyai kesempatan yang sama dan saatnya lah kita untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa kita bisa melaksanakan penyelenggaran Piala Dunia dengan baik dan tentu yang sangat diharapkan adalah sukses jalannya penyelenggaraan akan tetapi bagaimana penyelenggaraan ini bisa jalan atau bisa menarik perhatian dunia pada saat kompetisi kita juga tidak berjalan dengan baik nah inilah yang menjadi konsen yang tadi telah diutarakan sehingga banyak sekali masukan yang sangat beragam dari teman-teman memberikan warna di dalam meeting yang ada tadi sehingga ada beberapa ada beberapa hal yang diputuskan bukan diputuskan menjadi bahan diskusi yang sangat sangat panjang tadi ya salah satunya apakah kompetisi ini dilanjutkan dimulai dari pekan keempat dan kemungkinan akan diselenggarakan antara bulan September apa Oktober atau kompetisi ini dihentikan dan dilanjutkan dengan turnamen yang sifatnya turnamen atau seperti apa atau kompetisi ini berhenti sama sekali seperti itu dan untuk timnas apakah akan dilakukan TSE secara panjang atau TSE secara kompetisi yang akan dibuat sebuah format baru seperti itu nah inilah yang menjadi bahan diskusi kita kalau dari saya sendiri memang melihat ini harus harus didiskusikan dengan sangat detail karena seluruh aspek-aspek yang ada di dalam sepak bola ini merupakan sudah merupakan industri yang ada di hampir semua negara ini punya aturan-aturan baku yang punya konsekuensi bila itu terlanggar nah sehingga memang kita harus jernih melihat jeli melihat supaya tidak ada konsekuensi apapun yang muncul setelah kita mengambil keputusan pada saat dalam pandemi seperti ini tadi juga disampaikan kepada kami bahwa putaran kompetisi yang kita harapkan ini mungkin akan sama dengan apa yang telah dicontohkan oleh Liga Jepang dimana ada kompetisi yang berjalan dan saya juga tadi lihat sebelum kita berakhir sudah beritanya saya pikir sudah banyak yang ada dirilis di media-media online dan menurut saya itulah hasil yang ada di dalam hasil pertemuan tadi tapi apapun itu bentuknya apapun itu yang akan dilaksanakan harus memperlihatkan seluruh elemen-elemen sepak bola yang akan terlibat termasuk di dalam protokoler kesehatan ini yang sangat penting sama yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu kalau umpamanya kita melakukan tetap menjalankan menjalankan kompetisi ini tentu kita harus melihat bagaimana proses kita latihan bagaimana proses kita berpindah dari satu kota kota satu ke kota yang lainnya bagaimana kita pada saat berada di dalam lapangan dan Alhamdulillah tadi juga di dalam pertemuan telah dipanggil Dr. Tim Pak Syarif Alwi juga telah ikut memberikan beberapa masukan terhadap itu dan dan yang lebih penting lagi adalah venue tempat pelaksanaan kalaupun ini dilanjut venue tempat pelaksanaan apakah akan dipusatkan di Pulau Jawa saja atau tetap berlangsung home and away tetapi tadi usulan-usulan yang ada kalau bisa dipusatkan di Pulau Jawa artinya kalau dipusatkan di Pulau Jawa tentu ini akan sangat berimbas kepada keadilan pada saat menonton kalau dipusatkan di Pulau Jawa ya kemungkinan besar tidak akan ada penonton di sana karena kan sangat tidak seimbang ada tuan rumah sementara ada tim musafir yang datang ke sana pertimbangan kenapa di Pulau Jawa karena mungkin di beberapa tempat di Pulau Jawa selain punya infrastruktur stadion yang lebih memadai juga transportasi darat bisa dilakukan lebih lebih baik sehingga tidak memerlukan lagi angkutan yang mahal seperti pesawat dan sebagainya nah itulah beberapa hal tetapi kalau kami dari PSM juga akan mengikuti aturan-aturan ini sehingga ini tidak memberikan dampak yang buruk terhadap aturan-aturan yang pernah ada maksudnya kalau kita mau menjalankan kompetisi ini ya kita harus strik dengan yang paling pertama protokoler masalah kesehatan ini harus dijaga semua elemen yang ada di dalam sepak bola ini harus sangat tunduk dan patuh kepada keadaan ini karena kita tidak tahu coba kita membayangkan kalau satu orang atau dua orang yang ada di dalam tim kita terkena atau terpapar oleh virus ini ya relatif satu tim harus di karantina lagi dan sebagainya nah ini yang menjadi konsen kita yang kedua yang ingin saya mau sampaikan bahwa apabila oh ya saya lupa ada satu bahwa kompetisi ini akan akan berjalan sama halnya dengan kompetisi yang sebelum-sebelumnya dengan seluruh rule of the game yang akan dimainkan akan tetapi kompetisi ini mungkin berjalan tanpa ada yang namanya degradasi dan promosi dan ini juga akan menjadi bagian dari kalender untuk siapa yang akan menjadi juara Liga Indonesia siapa yang akan mewakili Indonesia di Piala AFC dan sebagainya nah itu barangkali yang bisa saya sampaikan dari hasil meeting terakhir tapi intinya adalah ini akan kita kembalikan kepada teman-teman di federasi terutama di eksekutif komite untuk sama-sama merumuskan apa yang terbaik untuk sepak bola Indonesia sehingga seluruh elemen sepak bola ini bisa cepat pulih bisa cepat berputar kembali dan kita bisa menyaksikan hiburan yang sangat atau olahraga yang sangat dicintai oleh hampir seluruh orang di seluruh dunia ini mungkin itu dari saya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih banyak atas informasi yang disampaikan terkait dengan update terbaru dari rapat yang diselanggar oleh PSSI PT LIB dan juga klub ada beberapa tadi mungkin pressure atau penekanan kayaknya Pak Api tadi lebih banyak membukakan bahwa akan lanjut PSSI kompetisi kemudian di Pulau Jawa meskipun itu baru sebatas saran ya tapi banyak juga tadi sebelum Pak Api bergabung teman-teman supporter dan juga tadi diungkapkan Bang Hasan Yambul Gani Pak Uceng sama saja terkait dengan kemungkinan kalaupun dilanjutkan pasti akan memilih lokasi-lokasi yang sifatnya yang lebih green zone artinya kunah hijau tapi kemudian sempat tadi ada perkembangan bahwa akan dipusatkan di Pulau Jawa dengan di beberapa lokasi yang masih dunia hijau kemudian dilihat sistemnya adalah tetap apa mungkin home tournament kalau mungkin di Pulau Jawa atau kemungkinan kalau home MBO tidak mungkin karena tidak mungkin bisa tandang ke kandang klub yang berada di Warpulau Jawa kalau ada juga beberapa masukan tadi kalaupun menggunakan protokol kesehatan mungkin saya akan mengungkapkan juga beberapa pertanyaan dari peserta dari supporter kawan-kawan supporter ada banyak beberapa masukan dan juga pertanyaan yang saya lihat juga sangat positif terkait dengan supporter ini seperti diungkapkan salah satu dari Wahyudi Bahtiar diungkapkan bahwa kalau memang tidak memungkinkan ke stadion Wahyudi ini meminta bagaimana kalau tayang di televisi tayang di live youtube dan supporter harus berlangganan pada youtube klub agar bisa menyaksikan pertandingan klub yang bisa andalannya itu sehingga mereka dengan menonton itu memberikan kontribusi kepada klub ini artinya boleh jadi disini digantikan seperti walaupun tidak menggunakan tiket pertandingan masuk menggunakan akun via youtube seperti itu saya lihat menarik juga tapi juga ada pertimbangan disini pertanyaan mungkin Bang Hasani juga Pak Uceng dan Pak Apik bisa menanggapi terkait bagaimana kalau tetap ada stadion tapi dibatasi dengan seperti yang hari-hari ini kita dalam kondisi normal ada kursi yang boleh ditempati ada yang tidak boleh ditempati yang seperti saya bilang tadi kita jaga jarak kurang dari kuota yang ditentukan ini ada dari pertanyaan Kairil Bahasir juga ini diungkapkan bagaimana itu tadi bahwa jaga jarak di stadion meskipun tidak mau tidak mau supporter diada untuk beradaptasi bahwa tidak boleh berkerumun dan sebagainya jaga jarak di dalam stadion kursi yang disilang tidak boleh di beberapa meter seperti itu boleh jadi ini juga kapasitas stadion akan berkurang juga sih tapi dengan dikombine dengan tadi ada masukan tadi menggunakan via live youtube jadi pihak klub dibuat akun youtube sendiri dia berlangganan dengan live youtube di klub tersebut itu salah satu juga menjadi kemudian terkait dengan ini termasuk juga dengan sponsor ada masukan juga terkait dengan sponsor bagaimana tetap upayakan live di televisi dan media sosial atau youtube facebook dan lainnya jadi sponsor yang selama ini sudah bekerja sama dengan PT LIB dan PSSI tetap akan tayang disitu dengan kombinasi bahwa tampil di sosial media kemudian ada juga pertanyaan ini apapun format kompetisnya kami supporter berharap Liga tetap dilanjutkan walaupun tanpa penonton saya akan berterima kasih jadi pertanyaan apakah bisa seluruh pertandingan disiarkan penikmat sepak bola mungkin bisa dibahas mungkin Bang Atani masukan-masukan yang ditanyakan oleh supporter yang sudah berjalan live di facebook kita mungkin saya persilahkan Bang Hasani dan tanggapan oke terima kasih Mas Arief memang ini berbicara ini kelihatan mudah tapi susah artinya begini supporter punya pemikiran sendiri para pemain punya pemikiran sendiri pemilik klub punya pemikiran sendiri liga dan federasi punya pemikiran pemikiran sendiri menyatukan ini nih yang bukan pekerjaan muda kalau kita dengar supporter ya supporter kalau bisa datang walaupun nanti dikurangin tempat duduk gitu kita kita sih sebenarnya semua ingin hidup normal yang persoalannya sekarang kan kita dalam kondisi tidak normal maka disebut dengan bagaimana kita beradaptasi menjadi new normal jadi harus ada perubahan yang menjadi kendala kita dipederasi adalah kita sebenarnya sangat ingin tadi kan mungkin mas Afi tadi baru dapat arahan juga kita juga punya satu kewajiban tahun depan menjadi tuan rumah di ala dunia kita tentu akan mempersiapkan timnas nah timnas tidak mungkin lahir tanpa ada kompetisi federasi maunya kompetisi ini tetap berjalan tapi kendalanya kalau berjalan kalau tanpa penonton ada keluhan dari pihak klub bagaimana ada keluhan dari pihak supporter oh kok kami gak boleh nonton walaupun nanti ada pilihan-pilihan untuk nonton tapi kan tidak semuanya supporter itu bisa kita mengatakan hal yang sama mereka tetap pergi ke stadion kendalanya kalau kondisi pandemi ini kurvanya tidak menurun tidak hilang dan intinya vaksin kita belum ketemu untuk masalah covid-19 ini ini semua menjadi tanya-tanya besar apapun yang kita pikirin sekarang ini belum tentu bisa kita alasan sebelum jawaban pastinya vaksin itu ada atau tidak karena kalau ada vaksin berarti kita ada satu harapan apapun penyakitnya ada kesembuhan nah kalau itu belum ada apapun yang mau kita ceritakan ini ini menjadi semua dilema satu sisi begini federasi ingin menjalankan tapi pemerintah mengatakan tidak boleh pemerintah tentu melihat dari banyak angle tidak satu angle dari angle ekonominya dari angle kesehatan dan segala macam tadi masukannya banyak penonton dikurangin tidak ada yang menjamin tadi juga ada oh kita adakan layar lebar tetap itu kan pengumpulan masa jadi setelah yang namanya mengumpul masa itu yang sekarang menjadi pemerintah yang tidak menerima artinya masa itu tidak boleh ada dulu mungkin gak penonton sepak bola ada di rumah ini kan yang sangat tidak ada bisa yang menjamin nonton lewat youtube sedangkan tadi ada pemikiran kalau melihat tidak lihat sepatunya aja yang kita belum belum nonton itu kan ribuan karena kan siapa bola ini bukan penggemarnya bukan satu dua orang jutaan nah hal-hal seperti inilah yang menjadi pertimbangan federasi nanti apa yang terbaik apa yang terbaik tadi kan pemikirannya tadi mas Afi juga ada sebut mungkin mas Afi juga ingat di rapat kita pertama saya sempat lempar ide kita coba adop yang dibuat Thailand September ternyata hari ini sudah mengarah ke sana nah itu pun perhitungannya kalau di bulan Juli ini kurvanya menurun nah sedangkan kita kemarin kan kurvanya naik nah kalau dibilang zone hijau di Jawa itu semuanya zonenya kuning dan merah zone hijau itu ada di Aceh saya mau di Polonias di daerah-daerah kampung yang tidak ada infrastruktur sepa bola nah yang semuanya belum semodern yang kota-kota yang seperti di Jawa nah bagaimana kalau dibatalkan sama sekali ini juga punya dilema bagaimana kita mempersiapkan tinas bagaimana nasib pemain bagaimana nasib pelatih bagaimana nasib semua orang yang terlibat UKM di sekitar sepak bola dari faktor ekonominya nah kalau dilanjutkan formatnya bagaimana nah mungkin Mas Alfie sama saya kan sama-sama kan di komisaris di LB cuma saya sekarang udah purnawirawan beliau masih masih aktif iya kan nah kalau beliau bisa jaga ini saya juga minta pesan ke beliau sebagai sahabat saya jangan dirubah dulu formatnya sponsornya jangan dirubah dulu semua yang ada di kontrak sekarang dilanjutkan jangan dirubah kalau dirubah itu kan gak gampang juga kita mencari sponsor baru segala macam dengan posisi ekonomi seperti sekarang tadi Pak Husin mengatakan malah minus pertumbuhannya nah hal-hal seperti inilah semuanya yang nanti waktu diambil keputusan benar-benar bijak nah saya dengan mengikuti model-model pertumbuhan seperti ini ini kan menjadi input buat saya jadi nanti saya akan bawa di di meeting ESCO nah apakah saya diterima atau tidak itu bukan wewenang saya tapi paling gak suara dari tadi pemikiran Bang Husin saya udah nangkap pemikiran dari teman-teman sporter juga saya nangkap semua kita ini kepinginnya sepak bola ini berjalan normal nah kan harapan kita secepatnya lah ini pandemi ini selesai itu dari saya Mas Arief siap terima kasih banyak Bang Asani mungkin ada masukan lain dari Pak Wuchen atau Pak Api oh saya persilakan Pak Wuchen iya terima kasih selamat datang Pak Api yang saya banggakan manajer PSM yang mengantar PSM juara piala liga piala Indonesia ya piala Indonesia lupa saya jadi apapun selama pemerintah memang belum mengizinkan harus dipikir baik-baik apalagi belum ada kepastian kapan new normal dimulai dan PSBB itu dicabut kalau saya kita jangan mengambil resiko hanya karena ingin rame-rame ingin gembira yang belum waktunya jadi melanjutkan kompetisi itu menurut saya sah-sah saja bagaimana teknisnya kita serahkan ke PSSC tapi kita berharap bisa lanjut tanpa banyak apa namanya memberikan baik tim maupun sponsor dan PSSC tentunya tetapi jangan kita mencoba kira-kira dihadiri stadion itu dipenuhi atau dijubuhi oleh penonton karena memang persyaratan dari new normal ini ya seperti yang kata Pak Hasan Abdul Ghani tadi ngomong itu jaga jarak nah ini yang paling susah kalau sekedar pakai masker hampir semua orang bisa tapi menghindari kerumunan itu yang tidak jampang nah sebenarnya saya ingin memplashback bagaimana pandemi meledak di Italia dan Spanyol itu salah satu pemicunya itu dicurigai pertandingan antara Atlanta melawan Valencia nah ini Atlanta ini baru saja melawan 16 besar piala champion dia tim papan tengah tiba-tiba main level Eropa ya tentu penontonnya sangat antusias akibatnya apa dan ini juga UEFA ikut bertanggung jawab mestinya tanggal 19 Februari mereka masih bertanding dengan penonton di San Siro lalu jumlah golnya 4-1 4 buat Atlanta 1 buat Valencia artinya 5 kali mereka salaman ciuman pelukan berpelukan sepulang dari Milang Belgramo itu kira-kira 50 km disana pesta lagi orang-orang Italia tau sendiri ya menang ini tim sekelas apa masuk piala champion ya pesta lah dia semalam suntuk ya masalah lagi tapi orang belum sadar bahwa itu sudah menyebar kemana-mana virusnya nah pertandingan leg 2 main lagi meskipun tanpa penonton skornya 4-3 untuk Atlanta testa lagi di Bergamo ini persoalan lagi jadi kita jangan dulu ambil risiko kalau harus kompetisi itu dengan penonton lebih baik sabar dulu selesaikan kompetisi dalam suasana keprihatinan tetapi tidak mematikan sama sekali unsur olahraga prestasi dan menjaga ritme atmosfer sepak bola kita menuju piala dunia tahun depan karena kalau ada apa-apa juga dalam kompetisi ini itu bisa mengganggu kompetisi bisa mengganggu event piala dunia itu sendiri tiba-mungkin akan berpikiran lain jadi kita harus hati-hati kalau Indonesia berhasil menunjukkan kepada dunia mampu menyelesaikan kompetisinya dengan baik itu poin tersendiri dari FIFA dari kita buat FIFA untuk bagaimana kepercayaan mereka kepada Indonesia untuk pelaksanaan piala dunia usia 20 tahun depan karena jangan kita menganggap kita sudah ditentukan sebagai ton rumah bisa tidak ada perubahan kita lihat formulawan semua cancel e-formula semua cancel itu segala kemungkinan terburuk masih bisa terjadi jadi harus hati-hati juga Bung Hasani ini mesti jadi masukan kepada saudara-saudara teman-teman di PSSI buat atmosfer dan suasana sepak bola kita itu mesti betul-betul hati-hati mengikuti situasi seperti ini saya kira itu singkat dari saya pak mudah-mudahan ada mampuatnya buat kita semua dan PSSI tentunya makasih saya sekalian mohon izin pamit karena harus ini melanjutkan tugas terima kasih banyak pak Hussein Abdullah atas sampai ketemu pak Hussein kapan-kapan kita ngopi ya ya siap aja dong oke sekali lagi terima kasih banyak pak Hussein sihat selalu oke mungkin pak api ada saya mungkin mau tambahkan juga ini tadi juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh beberapa teman-teman menyangkut masalah berkumpul di stadion kita sepakat kita punya fanatisme yang sama terhadap kita punya klub kebanggaan tetapi jangan sampai fanatisme ini bisa berbuah hal yang negatif jangan sampai setelah kumpamannya liga ini bergulir tiba-tiba ada muncul kluster stadion kluster liga baru untuk corona ini yang harus kita sama-sama harus kita sama-sama hindari seperti itu memang dibutuhkan sebuah kreativitas dan pemikiran yang baru yang cerdas inovasi yang baik dalam menghadapi masa pandemi seperti ini protokol kesehatan yang menurut saya yang 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 selama ini sudah dikampenkan begitu begitu itu kencang dimana-mana tetapi kita lihat hasilnya tidak semua orang mau menerima itu sebagai sebuah hal yang merupakan keharusan atau kewajiban buat mereka nah ini yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman yang ada di dalam dunia industri sepak bola ini ini juga tidak boleh putus berapa banyak saudara-saudara kita yang punya penghidupan dari hasil parkir pada saat pertandingan itu berjalan berapa banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pendapatan dari sepak bola ketika pertandingan itu ditiadakan karena tidak bisa menjual jersi yang mereka buat tidak bisa menjual baju-baju yang mereka jual berapa banyak situasi yang harus standby di rumah tanpa melakukan kegiatan apa-apa termasuk pemain termasuk kita di manajemen klub dan sebagainya sehingga memang dibutuhkan sebuah terobosan atau sebuah inovasi yang cerdas untuk hal yang seperti ini saya juga sangat memperhatikan juga ada beberapa hal yang kita sampaikan termasuk dengan bagaimana urusan-urusannya ini kalau umpamanya pun kompetisi ini harus berjalan itu kita sudah punya satu protokol tetap yang bisa terhubung dengan gugus covid pemerintah daerah dan perizinan dan sebagainya saya pikir ini adalah sebuah hal yang yang muncul secara secara parsial tetapi harus digabung menjadi satu inilah yang saya sepakat dengan Bang Hasani bahwa semua kepentingan akan sangat berbeda-beda di dalamnya kalau supporter pengennya tetap mau datang umpamanya ke stadion si wasit akan terus memimpin tetapi menyatukan inilah menyatukan seluruh elemen-elemen yang parsial ini yang menurut saya ini harus sangat cerdas untuk dimaknai karena tidak semua ini yang saya bilang kita tidak berada dalam satu bot tapi kita berada di dalam satu badai yang sama tapi kita tidak berada di dalam satu bot yang sama kita berbeda-beda tapi kita mendapatkan badai yang sama di dalam badai yang berbeda-beda nah ini yang harus kita tetap kita harus mampu untuk mengolah ini dengan baik untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh keadaan seperti ini sampai ke wilayah dimana dibicarakan bahwa bukan bukan menjadi hal atau bukan menjadi satu keputusan mutlak bahwa ini harus diselenggarakan di Pulau Jawa dan sebagainya bukan menjadi hal yang mutlak bahwa ini harus terlaksana liga ini harus terlaksana atau tidak ya ini akan sangat melihat bahwa ada perencanaan di dalamnya untuk melaksanakan itu iya tetapi kalau melihat perkembangannya ke depan tingkat kurvanya belum sampai turun apakah atau dia bahkan naik sama dengan di wilayah seperti di Jawa Timur terkhusus di Surabaya yang kita lihat hari ini bukan cuma suara merah lagi tetapi suara hitam nah ini ini yang kalau kita lihat kalau ini memang naik terus ya perencanaan tinggal perencanaan tidak mungkin kita melaksanakan ini untuk mengorbankan hanya untuk memutar kompetisi untuk mengorbankan yang lebih banyak daripada itu mungkin dari saya seperti itu Pak terima kasih oke terima kasih banyak Pak Munafri sangat gamblang juga sih bahwa memang digambarkan kondisi sekarang kita tidak pernah bisa merabahnya sampai kapan ini bahwa pandemi termasuk pemerintah sudah sempat mengeluarkan sampai tanggal 29 Mei tapi bencana sepertinya masih belum tertalangi karena grafik yang terus menanjak sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa kita sudah hampir 2 jam lebih ini ya hampir sampai kalau di waktu ini saat tengah hampir mencapai pukul 17.00 3 menit lagi sepertinya kita sudah cukup banyak juga membahas mudah-mudahan juga tadi masukan mungkin dari teman-teman supporter termasuk juga informasi baru yang dikabarkan oleh Papi Bang Hasani Abdul Ghani selaku anggota komite eksekutif PSSI informasi yang lainnya mungkin ya yang saya mungkin sampaikan kepada teman-teman yang supporter yang mengikuti jalannya bincang bola virtual kita hari ini via live Facebook Kribun Timur ada door price yang disediakan nanti mungkin informasinya kepada siapa yang memenangkan bisa dicek atau diperhatikan di Instagram Kribun Timur sepertinya waktu dan tempat yang sangat terbatas pada bincang bola virtual kita hari ini kita bisa akhiri sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa catatan kesimpulan yang saya sempat rangkum terkait dengan bagaimana tadi komentar dari Bang Hasani Pak Lujeng termasuk Pak Api kawan supporter dari Mas Gali Denguki Pak Uca ada juga Bang Sadat bahwa beberapa item yang pertama saya bisa bisa live Facebook live Youtube bahwa akan dididik bahwa untuk mengurangi lebih banyak ketemu fisik ya bahwa teman-teman suka bola bisa juga dari rumah yang tadi salah satu yang bisa dikasih masukkan terus kemudian juga terkait dengan informasi yang disampaikan Pak Bang Hasani bahwa kalaupun ingin dilanjutkan akan dipokuskan di Pulau Jawa dengan tetap mengandalkan protokol kesehatan dan tidak adanya promosi atau degradasi ini masih gambaran-gambaran kemudian penekanan tadi Pak Uceng juga menambahkan simpulan bahwa lebih bagus juga kalau baik Liga langsung ke Liga Indonesia Baru PSSI klub tidak buru-buru untuk kemudian berpikir menyambarkan ada bayangan tadi kalau misalkan bulan September atau Oktober tetap keselamatan karena kita tahu bahwa nyawa tidak bisa kita main-mainkan kemudian juga masukan tadi yang sangat bagus bahwa sebetulnya kalau pun bisa lanjut yang berarti di sini kan adalah muaranya adalah untuk timnas terutama bahwa timnas Indonesia khususnya untuk U20 akan menjadi puan-puan pada tahun 2021 nah demikian mungkin beberapa kesimpulan yang saya bisa tarik dari diskusi bincang virtual bola kita hari ini mudah-mudahan bisa menjadi masukan terutama kepada anggota CEO kita apa Komite Esekotif PSSI Bang Ashan Lord Berdani insya Allah insya Allah ya mungkin juga tambahan juga masukkan juga kepada Papi dan juga pendidikan juga kepada supporter bahwa mendukung sepak bola bukan hanya bertemu di stadion bisa dari rumah tadi seperti lewat Youtube jadi akun Youtube dengan klub klub yang akan mengelolanya lewat akun disitu seperti halnya itu sudah membeli tiket seperti itu ya disinilah kecintaan kita disinilah apa natisma kita dan kedewasan kita di uji sebagai supporter fanatisme kita jangan fanatisme buta kita jangan fanatisme buta insya Allah kami dari supporter PSM Makassar coba juga untuk melakukan pertemuan dengan Bapak Munaf Rpudin untuk berbincang-bincang bagaimana kita ke depannya sambil menunggu keputusan resmi dari PSM nantinya seperti itu Pak oke dan saya mau kasih masukkan Pak Hasan dan Pak ya mungkin kalau kita diskusi seperti ini saya sangat ya dapat masukkan dengan saya di Cepak Bula dan kami berharap dari PSSI pun juga memberikan edukasi bagian supporter yang di PSSI untuk funding ke teman-teman supporter bahwa kita lagi di kalau mungkin saya tadi kita berbicara dari di supporter Pak Hasan Pak Afri jadi mungkin kalau dari PSS yang bilang kalau dari yang ngomong untuk kondisinya seperti ini mungkin lebih bisa menyeluruh bahwasannya lewat tim nantinya pun kami dari dari Mas Yoyok yang mungkin untuk diskusi juga untuk kedepannya kita seperti apa karena memang nanti bilang Pak Afri bilang karena permasalahan di setiap kota itu udah beda-beda makanya bagianya sama betulnya beda itu garis besar yang saya terima di situ makanya mungkin permasalahan di Makassar seperti ini permasalahan di SSI bisa merangkum dan akhirnya membuat suatu kebijakan dari PSSI kalau jalan dari kami seperti itu kita semua diberikan kesehatan PSSI sukses kemudian PSSI sukses terima kasih terus jabat terat terus silahkan terus oke siap terima kasih Mas Gali untuk Keperanto atas masukan dan kontribusi kepada diskusi perkeluar hari ini sebelum saya akhiri saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kepada para panelis kita hari ini Bang Hasani Abdul Kani terlaku komite eksekutif PSSI Pak Munafri Arifudin mewakili sebagai CEO PSM Makassar kemudian dari supporter PSS Semarang ada Panser Biru Mas Gali Eko Puteranto Kuang Oca dari Maxman Bang Sadat dari Red Gang dan dari dan tak lupa juga kepada Pak Useng Abdullah tadi yang sudah menyempatkan dan membutuhkan banyak masukan terus minta maaf juga aku datang padahal Yoyo Sukawi kebetulan tadi ada berhalangan dan juga pemain ya mungkin kita akan lanjutkan pada diskusi seri kedua berikutnya membahas terkaitan mencari hari ini termasuk juga nasib pemain terima kasih juga saya ucapkan kepada sponsor yang telah memberikan support pada terbentuk semula bincang bola kita hari ini Honda Astra Motor Makassar dan juga Marfek Aparel atas kesediaannya yang super hari ini sekian dari saya mengakhiri bincang bola kita hari ini mudah-mudahan kita bisa tetap beraktifitas dan tetap menjaga jarak protokol kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 ini segala berlari sekian dari saya bila hitah wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi barakatuh terima kasih sampai ketemu semua teman-teman amin insyaallah insyaallah siap bang sehat semua panjang umur semua linta bang Asani terima kasih Pak Asan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati